Nah proposalnya, ada cover letter, itu yang saya bilang Di awal kita kirimkan file, file naskah kita ya bawa-nya basa-basi dulu, kenalan dulu Nah itu adalah cover letter, nanti masukkan di sana kita akan berlatih membuat cover letter Kemudian alternatif judul, judul yang pertama sudah ada, ada gak alternatif judulnya? Itu juga kita harus punya, bahkan kadang-kadang kita punya judul pun bisa jadi loh Penulis itu kemudian mengganti, eh bener-bener mengganti Kenapa? Alasannya biasa, ini gak eye-catching sehingga mungkin orang mau beli juga males gitu Jadi kita ganti ya judulnya ke sini, ya gak masalah harus rela lah Mereka lebih paham gitu dunia perbukuan Kemudian nama penulis harus ada, segmen pembacanya harus ada Kemudian kelebihan bukunya Nah sekarang ini catat juga di sana Yang kedua, yang harus ditulis, harus diminta oleh teman-teman Yang harus juga digali oleh teman-teman Apa sih kelebihan buku Anda? Coba digali minimal 3 kelebihan buku Anda Kemudian, metode promosinya loh Oh saya ini aktif di kantor misalnya Saya kerja di perusahaan multinasional Bisa jadi, saya ini bisa jualan juga di kantor saya Atau metode promosinya, ah cukup sospek Saya akan promosi di sosial media Minimal satu hari saya akan promosi buku ini Oh saya itu public speaking Saya akan membeli buku ini Kemudian saya akan menjual kepada peserta yang mengikuti kegiatan-kegiatan saya Jadi, boleh itu dimasukkan juga Kemudian, jumlah halamannya Berapa itu dimasukkan? Buku pembandingnya Buku pembandingnya Kita misalnya ngomongin tentang otak tenang yang tadi Ada ribuan judul otak tenang Terus, ngapain lo bikin lagi? Gitu kan Terus, buku pembandingnya yang mana? Oh ya, ini judulnya dari penerbit mana? Jadi, kebayang Oh, kira-kira Karena dia pasti sudah baca buku yang ini Kira-kira akan menyemukan 3 buku ini Kemudian, sinopsis dan daftar isi Sinopsis Coba, ini juga menjadi PR buat teman-teman Buat sinopsis dari buku Anda Sebetulnya kan sudah ya Tapi, coba kita gali lagi dan kita permanis lagi Untuk menjadi sinopsis buku kita Dan mungkin saja sinopsis itu akan menjadi back cover buku kita Oke, kemudian daftar isi pasti Daftar pustaka harus Dan profil penulis serta foto diri Profil penulis Kita juga akan belajar Jadi, PRnya lagi yang keempat nih Coba buat profil diri Profil penulis Kalau Anda menulis tentang buku kesehatan Maka, tonjolkan Tentang skill terkait dengan kesehatan Kalau Anda menulis buku resep masakan Ya, tonjolkan Kenapa Anda menulis itu? Gitu kan? Comprimator Surat pengantar naskah Berisi perkenalan dan penjelasan singkat Tentang naskah kita Comprimator sangat penting Sebagai evaluasi pertama Sebuah karya yang kita talangkan kepada penulis atau sebuah agensi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!